Pemirsa seorang pemuda di Ponrogo sukses mendapatkan cuan dari kerajinan bambu kincir air. Sebelumnya dirinya hanya coba-coba membuat kincir bambu tersebut bermodalkan tutorial dari Youtube. Seperti inilah keseharian Ari Dwi Priwanto warga desa Tatung kecamatan Balong Ponrogo dalam mengolah batang bambu menjadi kerajinan miniatur kincir air. Usaha yang dijalani pria 25 tahun ini bermodalkan tutorial dari Youtube dan hanya dianggap sebagai usaha sampingan dari pekerjaan utamanya pedagang sayur. Tidak disangka berawal dari coba-coba kerajinan tangan yang ia mulai awal tahun 2022 tersebut justru kebanjiran pesanan. Tiap unitnya ia bandrol dengan harga 150 hingga 200 ribu rupiah. Dalam satu bulan ia dapat raup untung hingga puluhan juta rupiah. Belum itu iseng-iseng mas, soalnya kan membuat kolam air bumi terus mencari inspirasi apa hiasannya dari rumah itu, biar menarik dilihat gitu. Ini belajarnya dari mana? Kalau ini dulu-nya lihat dari Youtube mas, tapi kan saya ubah-ubah lagi menjadi saya seperti bisa, seperti biar mudah buatnya itu loh. Untuk kesulitannya, untuk kesulitannya ini membuat orang-orangnya ini dan membuat cincitnya ini, biar lebih bisa muter dengan air gitu loh. Sama metalnya ini, pelurusannya kawat ini biar enteng gitu, diputar dengan air. Bambu yang saya pilih ini pakai bambu ulung, dia lebih, gimana ya, kalau dilihat itu lebun yang kilap. Kalau sampai sekarang jualannya sampai mana aja mas? Ini terakhir yang paling jauh dari Mediun. Jadi sekarang harganya mulai dari berapa? Sekarang harga 120 sampai 200. Ari menambahkan dirinya bakal terus berkreativitas dalam membuat miniatur berbahan dasar bambu tersebut. Selain menguntungkan, kegiatan itu juga mengasah kreativitas di setelah pekerjaan sebagai pedagang sayur. Ega Patria, JTV Ponorogo